Terima kasih Setelah itu mereka baru diperbolehkan masuk ke ruang pelayanan Petugas pelayanan kembali memeriksa data pengunjung dan barang bawaan yang hendak diserahkan kepada anggota keluarga yang menjadi warga binaan di Lapas Padang Semua protokol kesehatan itu diterapkan dengan ketat agar tidak ada lagi kasus penyebaran COVID-19 di dalam Lapas Padang Sebelumnya 40 orang warga binaan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di blok khusus di dalam Lapas Mereka semuanya sudah dinyatakan sembuh setelah melalui swab tes kedua dua hari lalu Untuk protokol kesehatan tetap kita menerapkan sesuai ketentuan yang diatur dengan protokol kesehatan Untuk pegawai juga kita tetapkan sesuai dengan protokol kesehatan Nah untuk keluarga warga binaan kita yang datang untuk keperluan menitip barang dan lain-lain Prosedur protokol kesehatan kita berlakukan untuk keluarga dari warga binaan tersebut Walau sudah dibuka normal namun pengunjung belum bisa berinteraksi langsung dengan warga binaan Namun tetap memakai video call untuk berkomunikasi Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang